Analisa Usaha Pengemukan Babi seri 2 Pada video seri 1 sudah ditentukan kebutuhan sarana-prasarana untuk melaksanakan usaha pengemukan babi. Video seri 1 tersebut silakan lacak saja di saluran ini dengan menulis kata kunci analisa usaha pengemukan babi seri 1 Indomore atau menulis saja kata kunci Indomore di mesin pencarian Google. Pada video seri 2 ini akan dijelaskan secara detail bagaimana menganalisis atau menghitung kuantitas atau banyaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengemukan babi tersebut. Mari sama-sama kita membahasnya sebagai berikut. Tetapi sebelumnya disampaikan salam hangat dari Tapal Batas Timur Leste. Semoga kita semua terus beternak dan selalu sukses dalam beternak. Jangan lupa selalu mengkonsumsi sepotong daging babi setiap hari agar ketahanan tubuh kita tetap kuat menghadapi COVID-19 yang kian menjadi-jadi ini. Dan kepada sahabat semua terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran Indomore ini. Yang pertama kebutuhan babi pedet. Jumlah babi pedet yang dibutuhkan tentu sangat bergantung pada kekuatan modal atau kekuatan keuangan yang kita siapkan. Untuk memudahkan analisa selanjutnya, misalkan kita hanya mau mengemukan seekor babi pedet saja. Yang kedua kebutuhan kandang yang nyaman. Karena babi pedet yang mau digemukan hanya satu ekor saja, maka otomatis kandang yang disiapkan hanya satu unit saja berupa kandang SBO berukuran 2,5 meter x 2 meter. Dalam perhitungan ekonomis, kandang merupakan biaya investasi karena bisa digunakan selama lebih dari setahun. Karena menggunakan kandang SBO, maka ukur umur ekonomisnya ditaksir hanya 3 tahun saja. Dengan demikian, biaya kandang atau penyusutan kandang per bulan dihitung dengan cara membagi biaya kandang seluruhnya dengan lamanya penggunaan kandang selama 36 bulan. Kebutuhan pakan bernutrisi Ya, pakan diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Setiap hari seekor babi pedet dewasa membutuhkan pakan rata-rata 2,3 kg. Pagi diberikan separuhnya dan sisanya sore hari. Maka kebutuhan pakan selama 4 bulan atau lebih kurang selama 120 hari dikali dengan 2,3 kg sebanyak 276 kg. Yang keempat, kebutuhan suplemen. Ya, misalnya suplemen yang disediakan berupa nutrinak jamuk khusus hewan dan mineral super power suplemen dicampur dengan pakan. Setiap kali pemberian pakan diperlukan nutrinak 20 cc dan mineral super power 5 gram. Selama 4 bulan atau 120 hari, pemberian pakan terjadi 2 kali 120 hari, 240 kali. Maka nutrinak yang dibutuhkan sebanyak 240 kali pemberian dikali dengan 20 cc setiap kali pemberian sama dengan 4.800 cc. Sebotol nutrinak berisi 600 cc, maka nutrinak yang dibutuhkan selama pengemukan 4 bulan sebanyak 4.800 cc dibagi 600 cc sama dengan 8 botol. Sedangkan kebutuhan mineral super power sebanyak 240 kali pemberian dikali 5 gram sama dengan 1.200 gram. Sebungkus mineral super power berisi 1 kilo, maka mineral super power yang diperlukan sebanyak 1.200 gram. Kalau dibagi dengan kemasan yang ada di toko 1 kilogram per bungkus, maka diperoleh sebanyak 1.2 kilogram. Tetapi karena tidak ada super power yang dijual per ons, maka super power yang akan dibeli nanti menjadi 2 bungkus atau 2 kilogram. Yang kelima kebutuhan air minum bersih dan segar setiap hari, ternak babi membutuhkan 5 liter air minum. Dengan demikian selama 120 hari akan menghabiskan air sejumlah 5 liter x 120 hari sama dengan 600 liter. Yang keenam kebutuhan air baku untuk membersihkan kandang. Ya, untuk membersihkan 1 unit kandang setiap hari dibutuhkan air 100 liter, maka selama 120 hari menjadi 12.000 liter. Tetapi karena nanti akan menggunakan kandang SBO, maka air untuk membersihkan kandang tentu tidak diperlukan. Yang ketujuh kebutuhan baku penampung dan pengolah liba, setiap hari seekor babi menghasilkan libat cair dari urin dan dari cucian kandang. Dan juga akan menghasilkan liba padat yakni sisa dari libat cair setelah melalui proses persapan. Limbat cair yang dihasilkan nanti sekitar 103 liter setiap hari, 100 liternya dari cucian kandang dan 3 liter dari air kencing. Sehingga selama 120 hari, limbat cair yang dihasilkan menjadi 120 hari x 103 liter sama dengan 12.360 liter. Sedangkan limbat padat yang dihasilkan setiap hari, sejumlah 45% dari pakan yang diberikan setara dengan lebih kurang 1 kilogram tiap hari. Sehingga selama 120 hari, limbat padat yang dihasilkan menjadi 120 hari x 1 kilogram sama dengan 120 kilogram. Untuk menampung limbat disediakan bak penampung 1 unit dengan kapasitas 3000 liter. Juga dilengkapi dengan bak persapan setiunit dan bak pengolah limba. Dalam perhitungan selanjutnya nanti, bak penampung, septic tank, dan bak pengolah limba dihitung sebagai sarana-prasarana investasi. Karena terbuat dari semen. Maka sumur umur ekonomisnya bisa ditaksir lebih dari 10 tahun. Jadi biaya per bulan bak penampung septic tank, dan bak pengolah limba nanti harus dibagi dengan 120 bulan. Yang kedelapan, kebutuhan obat-obatan dan vitamin. Medoxi LA yang dibutuhkan sebanyak 1 botol. Kemudian untuk mengobati kemungkinan terjadinya luka, disediakan gusanex kecil sebanyak 1 botol. Sedangkan untuk menjaga ketahanan tubuh ternak dan memicu, mempercepat penggamukan disediakan vitamin B kompleks dan vitamin A depleks. Penyuntikan dilakukan 4 kali, yakni sebulan sekali. Vitamin B kompleks disuntik setiap awal bulan dan vitamin A depleks setiap akhir bulan. Dosis sesuai dengan berat badan. Vitamin B kompleks rata-rata 10 cc sekali suntik dan vitamin A depleks rata-rata 2,5 cc sekali suntik. Jumlah vitamin B kompleks yang akan masuk ke dalam tubuh babi untuk 4 kali penyuntikan, ya sebanyak 4 kali 10 cc sama dengan 40 cc setara dengan 1 botol vitamin B kompleks. Sedangkan vitamin A depleks yang masuk ke dalam tubuh babi sebanyak 4 kali 2,5 cc sama dengan 10 cc setara dengan 1 botol kecil vitamin A depleks. Kebutuhan peralatan dan bahan medis. Balik pelan-pelan. Ya, peralatan medis yang disediakan berupa spoit mica, ukuran besar 1 buah, kemudian juga diperlukan alkohol 1 botol dan kapasitas steril 1 pak. Spoit mica merupakan barang investasi karena bisa digunakan lebih dari setahun. yang ditaksir umur ekonomisnya bisa mencapai 10 tahun sehingga nanti dalam perhitungannya akan dibagi 120 bulan untuk mendapatkan biaya per bulannya. Yang ke sepuluh, kebutuhan peralatan dan bahan sanitasi. Ya, untuk memudahkan penyemprotan kandang diperlukan 1 buah sprayer atau alat samprot kecil kapasitas 2 cc. Dan obat pembas mikuman berupa antisep botol kecil sebanyak 1 botol. Yang ke sebelas, kebutuhan vada pakan dan air minum. Vada pakan diperlukan 1 buah dan vada air minum juga 1 buah menggunakan jerigen 10 liter yang digantung di salah satu sisi kandang. Vada pakan dan air minum merupakan barang investasi karena umurnya ditaksir lebih dari 5 tahun. Yang ke dua belas, kebutuhan alat kebersihan seperti skop. Skop diperlukan 1 buah dan sapuli di 1 ikatan. Skop juga merupakan barang investasi karena bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Yang ke tiga belas, kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja menggunakan tenaga kerja sendiri sejumlah 1 orang dengan jam kerja sehari 1 jam. Sesuai dengan ketentuan pemerintah Republik Indonesia, seorang tenaga kerja harus bekerja selama 8 jam sehari. Yang ke empat belas, kebutuhan listrik. Listrik diperlukan 1 buah bola lampu untuk penerangan dengan daya 18 watt dan 1 buah bola lampu untuk penghangat dengan daya 60 watt. Yang ke lima belas, kebutuhan telpon. Telepon menggunakan HP yang sudah ada tetapi setiap bulan tentu dibutuhkan pulsa minimal 20 ribu rupiah. Dan yang terakhir atau yang ke enam belas, kebutuhan pemeliharaan kandang. Karena menggunakan kandang darurat SBO setiap bulan, kandang perlu dipelihara untuk memperbaiki atau mengganti kayu yang rusak. Selama setahun, kira-kira diperlukan paku 1 kilo dan kayu secukupnya. Ya, sobat peternak, analisa kuantitas atau banyaknya sarana dan prasarana yang diperlukan sudah tuntas. Selanjutnya, kita kelompokkan sarana dan prasarana yang sudah ada menjadi dua kelompok, yakni barang investasi dan barang operasional. Semua barang yang bisa digunakan lebih dari setahun dimasukkan sebagai barang investasi dan sebaliknya yang digunakan hanya setahun saja digolongkan sebagai barang operasional. Berdasarkan data yang sudah dibuat, barang investasi terdiri dari kandang, bak penampung limba, septic tank, bak olah limba, spot, spot mica, dan scope. Sedangkan selebihnya merupakan barang operasional. Biasanya dalam pembukuan, barang investasi terdaftar sebagai inventaris dan barang operasional terdaftar sebagai biaya. Untuk memudahkan proses selanjutnya, hasil analisa ini kita tuangkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, ini tabelnya. Silakan dicermati. Ya, sobat peternak yang baik hati, tahapan analisa usaha pengemukan babi masih panjang. Proses selanjutnya akan ditayangkan pada video berikutnya nanti. Salam hangat dari Tapal Batas Timur Estate.